video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya mengenai metode eliminasi gauss untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL pada metode eliminasi gauss yang sebelumnya kita menggunakan teknik penyulihan mundur kemudian kita lanjutkan dengan metode eliminasi gauss dengan pivoting yang digunakan jika terdapat nilai 0 pada bagian tengah dari matriks atau pada pivot nilai 0 ini pada pivot harus dihindari dan jika terjadi diperbaiki dengan tata ancang atau strategi pivoting cara yang dilakukan adalah dengan mempertukarkan baris kita akan coba contohkan pada contoh berikut ini yang kita selesaikan pada Microsoft Excel nah pada Microsoft Excel kita masukkan nilai A atau koefisien dari setiap variable X dari persamaan pertama X1 nya 1, X2 nya 2, X3 nya 1 nilai B nya adalah 2, berikutnya 3, 6, 0, 9 persamaan yang ketiga 2, 8, 4, 6 kita akan menjadikan bagian segitiga bawah dari matriks ini menjadi bernilai 0 untuk baris yang kedua Rho 2 akan kita kurangi dengan 3 persatu dari baris yang pertama karena baris pertama tidak kita perlu rubah kita hanya perlu merubah baris 2 dan baris 3 maka diarahkan ke baris yang pertama kita bisa sederhanakan rumus ini R2 dikurang 3 dikali R1 nah disini baris pertama tetap maka kita jadikan dengan sama dengan sebagai proses untuk copy paste kita tarik ke kanan baris yang kedua sama dengan baris 2 dikurang dengan 2 dikali baris yang pertama ntar kita ulang baris 2 dikurang dengan 2 maaf 3 dikali baris yang pertama ntar ya ini pas 0 baris yang ketiga Rho 3 dikurangi dengan 2 persatu dikali baris pertama kita sederhanakan baris yang ketiga dikurang dengan 2 kali baris yang pertama sama dengan baris yang ketiga dikurang 2 kali baris yang pertama ntar nah bisa kita lihat disini bahwa nilai yang berada di bagian tengah matriks atau pada pivot matrik bernilai 0 maka kita bisa lakukan dengan mengganti disini kita bisa mempertukarkan baris baris 3 kita pertukarkan dengan baris 2 sehingga posisi pivot ini tidak bernilai 0 baris 2 kita tukar dengan baris 3 sementara baris yang pertama tetap sama sama dengan baris yang pertama baris yang kedua kita ambil dari baris yang ketiga baris 3 kita ambil dari baris yang kedua nah maka dengan teknik ini nilai pivot tidak lagi 0 dan pada langkah ini kita sudah mendapatkan segitiga bawah yang bernilai 0 sehingga kita bisa langsung gunakan teknik penyulihan mundur untuk menemukan nilai X nah teknik penyulihan mundur dari persamaan yang didapatkan dari proses tadi adalah persamaannya X1 tambah 2 X2 tambah X3 sama dengan 2 baris yang kedua adalah 4 X2 tambah 2 X3 sama dengan 2 kemudian baris 3 nya adalah min 3 X3 sama dengan 3 kita mulai dari persamaan yang ketiga min 3 X3 sama dengan 3 sehingga didapatkan maaf ini nilainya 3 maka didapatkan ini adalah X3 nya adalah min 1 berikutnya kita gunakan nilai X3 untuk menemukan nilai X2 dengan memasukkan ke persamaan sehingga dihasilkan X2 sama dengan 1 dan untuk persamaan yang pertama kita substitusikan nilai X2 dan nilai X3 yang diperoleh dari proses sebelumnya sehingga dihasilkan nilai X1 adalah 1 jadi solusi yang didapatkan nilai X nya adalah 1 1 dan min 1 yang ditranspose untuk pivoting ini ada 2 tekniknya ada yang pivoting sebagian atau partial pivoting dan ada pivoting lengkap atau complete pivoting kita bahas sampai disini dan akan kita lanjutkan dengan metode eliminasi gauss jordan sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati